Halo selamat datang kembali di lapak saya ya oh bukan lapak ya konten saya maksudnya ini saya mau ngasih tutorial tentang bagaimana cara melihat username kita di Bukalapak nah sebelumnya kita buka aplikasi ya tentunya aplikasi Bukalapak tapi sebelum saya kasih cara tutorialnya atau bagaimana caranya tolong dong itu yang ada tulisan subscribe-nya di klik sebentar saja soalnya subscribe itu gratis lah supaya nanti channel ini bisa berkembang dan sebagai media pembelajar tentang Bukalapak tentunya ya nah begini cara yang pertama oh iya bukan yang pertama ya emang caranya seperti ini kita buka aplikasi Bukalapaknya kita klik akun ya akun yang ini pocok ini ya akun terus kita lihat di edit profil atasnya itu ada itu ya tulisan di klik aja edit profil itu nah disini ada nama username ya username ini username ini tidak bisa diganti karena pada waktu pembuatan itu ya emang ini username kita emang nggak bisa diganti tapi kalau nama ini bisa diganti ya makanya nanti kalau buat lapak ya baru username itu harus sesuai dengan toko ya ya paling enggak ya paling enggak yang kita pikirkan apa gitu sesuai kalau nama ini bisa diganti ya pertama dulu nama saya ini Zagianto kedua kudus tur tiga alibag ya sering saya ganti sih halo nama tuh tanggal lahir tanggal lahir bisa diganti jenis kelamin bisa deskripsi barang nah itu saja sih kalau username ya oh iya gini cara nge-share username ya kita cek di Google cara ngasih username ya nih username ke temen-temen nah biasanya kan kalau tanya oh lapaknya apa usernamenya apa nah kasih aja username Inzagianto tapi sebelumnya ditulis gini ya .bukalapak.com 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 nah username itu nanti mengarahkan langsung ke lapak kita nah itu kegunaannya username ya biasanya kalau di komunitas itu absennya pasti tanyakan username username nya apa nanti kalau dicari pasti ketemu ya contoh saya disini ada contoh yang kedua disini ada saya aplikasi yang kedua ya kita cari disini kita cari coba kita cari nama sebelum kita cari di pencarian kita klik pelapak ya terus klik Inzagianto ini kalau di Bukalapaknya langsung seperti ini ya tapi kalau di website seperti tadi kalau dibuka lapaknya langsung kita klik username Inzagianto kita klik pelapak kita klik toko lapaknya ini dan langsung keluar lapak kita nah ditunggu ya karena ini wifi nya agak lemot ini ya seperti itu aja sih kalau menurut saya yang penting kita ingat username aja kalau saya sih udah dihafal Inzagianto sekian dari saya jika ada saran kritik dan apa boleh komen di channel saya ini ya jangan lupa subscribe like share dan komen terima kasih semoga bermanfaat buat teman-teman semua salam komunitas Bukalapak semuanya salam komunitas Bukalapak semuanya terima kasih semuanya terima kasih semuanya